Intro Memiliki paras yang cantik adalah dambaan setiap perempuan. Tak bisa dipungkiri, kecantikan menjadi poin yang selalu diinginkan perempuan. Tapi bagi Tatiana Safira, makna kecantikan tak hanya keindahan fisik saja. Ada banyak faktor yang menentukan kecantikan seorang perempuan. Kecantikan itu bukan hanya apa yang kita lihat di permukaan saja, tapi lebih dalam daripada itu. Kecantikan adalah apa yang terpancar dari dalam diri seseorang, dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita ucapkan, dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Jadi menurut aku ini adalah tagline yang sangat positif, yang sangat memotivasi dan juga sangat menginspirasi. Aku merasa cantik itu saat aku nyaman dengan diri aku sendiri, di saat aku bersyukur akan segala hal yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada aku. Dan kayaknya mungkin aku merasa paling cantik itu ketika aku bisa melakukan suatu hal yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar aku. Tapi, tahu ke Anda, biarpun memiliki wajah cantik, Tatiana mengaku punya kekurangan. Apa ya itu? Biasanya sih bawah mata ya, gitu, karena aku anaknya suka begadang. Terus, kalau pagi-pagi bangun, kelihatan banget, gitu. Kadang-kadang di bawah matanya tuh yang agak gelap warnanya. Jadi, biasanya di bawah mata concealer. Terus, I mean, I'm just gonna be open about it ya. Aku punya problem sama jerawat kadang-kadang gitu. Jadi, biasanya bagian jerawatnya yang harus ditutup-tutupin. Terus, apalagi ya, mungkin lipstick kali ya. Karena kalau nggak pakai lipstick tuh, kelihatannya tuh pucat gitu. Kayak nggak fresh. Dan satu sentuhan warna di bibir aja tuh bisa merubah look satu wajah gitu. Ngebuat jadi kelihatan lebih segar. Jadi, lipstick itu sangat penting. Dewi Sandra ternyata gemar membaca buku lho. Berawal dari ayahnya John Kilik yang hobi membaca buku-buku tebal. Buku serial Harry Potter karya J.K. Rowling ikut memantiknya jadi gemar membaca. Saya agak telat gemar bacanya. Mungkin umur belasan tahun ya. Karena dulu saya di sekolah kayaknya merasa, aduh buku udah banyak. Terus, untuk hobi harus tambah baca lagi. Capek, nggak mau, maunya main. Tapi, Alhamdulillah saya punya sosok seorang ayah yang gemar baca. Dan adik saya tertular duluan. Jadi, saya ketrigger sama dua orang ini. Kok mereka suka banget ya baca buku? Dan bukunya juga tebal-tebal. Jadi, aku yang penasaran. Sehingga aku memulai dengan yang paling ringan. Which is Harry Potter. Di luar aktivitasnya sebagai selebriti, Dewi sering berinteraksi dengan penyandang tunarungu. Dewi pun berempati untuk mempelajari bahasa isyarat. Aku merasa dengan aku kenal dengan teman-teman Tuli, aku belajar hal lagi. Yaitu bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat benar-benar gak pakai kata. Itu pakai rasa lagi. Jadi, harus di-feel gitu. Keindahan dari bahasa isyarat yang... Apa ya? Menggugah hati saya. Membuka mata saya lebih luas lagi. Bahwa, wow. Ini adalah sebuah permainan yang lain. Manusia indah yang Allah ciptakan. Justru untuk bukan kita mengajarkan. Tapi mereka yang mengajarkan kita untuk... Coba deh lu lihat dari sisi yang berbeda. Paulina Purnomowati Paulina yang memiliki segudang pengalaman dalam dunia retail Bersaing dengan 15 kandidat lain yang berasal dari berbagai belahan dunia Seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Singapura, dan Jepang. Sekarang sih aku lagi mempersiapkan diri Untuk di Apprentice One Championship Edition. Basically sekarang aku fokus di situ. Karena kan si Apprentice yang ini kan beda banget ya. It's not only business challenge. Tapi juga ada physical challenge-nya juga. Nah, yang aku tahu kandidatnya itu kan range umurnya jauh banget. Jadi aku saat ini yang lagi aku persiapkan banget itu adalah fisikku. Jadi I mean endurance-nya itu yang lagi aku berusaha latih Untuk go to the Apprentice. Pemenang dari reality show ini akan mendapat tawaran pekerjaan Senilai 250 ribu dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 3,5 miliar rupiah Dan bekerja di bawah bimbingan chairman One Championship selama setahun. Karena itulah Paulina rela melepas jabatan penting yang sebelum ini. Dilepas semuanya. Tapi jadi gini, dilepas semuanya yang aku kerja. Kalau yang bisnis ini lagi kita hold. Tapi di hold-nya bukan karena aku ke Apprentice. Sampai jumpa di video selanjutnya.